Intro Sudah masuk hari ketiga pelaksanaan vaksinasi di rumah sakit selebisolo yang merupakan salah satu rumah sakit penanganan COVID-19 di kota Sorong bagi tenaga kesehatannya. Kurang lebih ada 500 tenaga kesehatan dari rumah sakit yang siap untuk divaksin dengan mengikuti prosedur yang sudah disiapkan oleh tim dimana mulai dari pendaftaran, screening, dan selanjutnya penyuntikan vaksin setelah itu observasi. Ada, kalau memang nanti yang terpapak-papak ada 90 hari dia sukai, bisa lebih dipaksin. Artinya bahwa assisting yang menolak nanti. Kalau memang di situ kan ada terjadi, ditanyakan apakah tidak pernah terpapak-papak dengan COVID-19 itu nanti kalau dijawab ya nanti assisting yang tidak nanti menolak, tidak dipaksin. Kita sesuai dengan dari dinas kesetan kota sampai tanggal 25. Salah satu dokter yang sudah menerima vaksin menyampaikan tidak merasa adanya gejala, usai penyuntikan. Hal yang dipersiapkan hanya kondisi tubuh yang baik agar dapat menerima vaksin. Oleh karenanya masyarakat dihimbau agar tidak cemas dan khawatir karena vaksin ini dipastikan aman. Masyarakat tidak perlu takut, jangan percaya hoax, karena hoax-hoax itu memang namanya juga hoax ya. Jadi kan kita sebaiknya mencari orang yang terpercaya, yang bisa memberikan informasi yang tepat dan tidak nakut-nakutin kita. Karena semua memang bertanya-tanya ini hal yang baru ya. Semua hal baru pasti akan membuat ketakutan tersendiri. Sementara kasus COVID-19 di rumah sakit selebisolo terus meningkat. Kapasitas rumah sakit tidak mampu menampung pasien yang terpapar dan disertai penyakit bawaan. Sehingga masyarakat dihimbau untuk tetap menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.